Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa 364 Pejabat Esalon 3 dan 4 dilantik Bupati TTS Paul Mela di Aula Mutis Kantor Bupati TTS. Pelantikan ratusan pejabat ini untuk mengisi kevakuman jabatan di lingkup setda Kabupaten Timur Tengah Selatan. Bupati Timur Tengah Selatan Insinyur Paul Mela Jumat Siang melantik 364 Pejabat Esalon 3 dan 4 guna mengisi kevakuman jabatan di lingkup pemda Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pantana FBTV di Aula Mutis Kantor Bupati TTS, Bupati Mela mengambil sumpah jabatan terhadap pejabat yang dirolling dalam jabatan Esalon yang sama dan pejabat yang dipromosi ke tingkat jabatan Esalon 3 dan 4. Bupati Mela usai melantik pada pejabat mengatakan dalam menjalankan roda pemerintah dari daerah, Pemda telah mengambil langkah strategis guna menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang tepat, efektif, dan efisien. Pemerintah daerah telah mengambil pelayanan strategis yang berkenaan dan membutuhkan sistem pemerintahan yang baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang tepat, tema efektif, dan efisien. Pemerintah daerah telah mengambil pelayanan publik yang tepat, dan efektif, dan efektif, dan efektif. Seluruh pejabat yang dilantik wajib menantangani dokumen fakta integritas sebagai perwujudan komitmen moral, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang bersih, sekaligus menghindari praktek-praktek yang bermuara pada tindak pidana korupsi. Fakta integritas wajib dilaksanakan semua pejabat, sehingga dalam melaksanakan tugas dilakukan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan sikap kreativitas inovatif yang critical dan akuntabel bagi kepentingan kemajuan pembangunan di daerah. Polcelerik, AFB TV, melaporkan.